Pemirsa jumlah pedagang tekstil konfesional di pasar penyabungan Mandeling Natal yang memilih menutup tokonya lantaran sepi pembeli terus mengalami peningkatan. Pedagang mengaku sama sekali tak memperoleh omset sejak kalah bersaing dengan pedagang online. Ratusan pedagang tekstil konfesional di pasar penyabungan Mandeling Natal Sumatera Utara sudah tak lagi berjualan alias menutup toko mereka lantaran sepi pembeli. Kondisi ini sudah berlangsung sejak masa pandemi COVID. Semakin parah dalam beberapa bulan terakhir akibat menjamurnya para pedagang online. Jika biasa di lokasi ini terdapat ribuan para pedagang tekstil mulai dari pedagang kecil hingga grosir namun saat ini yang tersisa hanya sekitar dua ratusan pedagang. Mereka yang masih berjualan memilih bertahan karena tak ada usaha lain. Sementara pemasukan keluarga hanya mengandalkan dari hasil berjualan sehari-hari. Salah seorang pedagang pakaian di pasar penyabungan, Aida, mengaku sepinya pembeli paling parah terasa dalam tiga bulan terakhir. Bahkan lantaran sepi, pedagang mengaku kerap tak buka dasar atau tak memperoleh penghasilan sama sekali. Selain karena faktor menjamurnya pedagang online, sejumlah pedagang mengeluhkan kondisi pasar tempat mereka berjualan merupakan lahan relokasi akibat kebakaran pasar penyabungan beberapa waktu lalu didilai kurang layak hingga pembeli enggan menjangkau lokasi para pedagang berjualan. Penyabungan turun anjrok untuk mencari Rp10.000 aja lah dulu kita bilang ya di pasar ini berat sangat berat sekali. Itu kenapa kira-kira? Satu ya, pelanggan nggak ada, pembeli lah dulu kita bilang nggak ada. Terus sudah itu pasaran kita jatuh karena ada online. Orang lebih suka ngambil online katanya harganya terjangkau, murah. Penjualan apa yang berkurang itu? Semuanya pak, nantaran orang payah masuk ke sini pak, jalannya punak, tau lah bapak ha kan, becek. Aksesnya pun jauh. Selain itu gara-gara kurang juga pembeli sekarang ya? Iya pak, nantaran apa, tiktok pak sekarang, lain kan. Para pedagang tekstil konvensional berharap pemerintah mengatur regulasi yang tepat terkait dengan kemunculan dan semakin menjamurnya para pedagang online. Dari Mandeli Natal, Ahmad Hussein Lubis, Ainews melaporkan. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Dari Mandeli Natal, Ahmad. Sampai jumpa lagi. selamat menikmati